ya aku sekerudungan cuy aku sekerudungan cuy lagunya every lagunya Gmall sweet firman senangannya aduh aduh ya ini kok bisa coba iya jadi aku ngawas di terpadu satu itu di atas ruangannya Mas Sandra si Vivi Mas Fahit di gedung EP manajemen kalau gedung akutansi kan sendiri kan sebelahnya FB kan FB-1 FB-2 jadi FB-1 terima kasih aku kapan gak pakai baju baru aku tuh harus ngehits harus cucok gitu loh pokoknya harus ngehits harus kece iya jadi tadi kan lihat terpadu itu setelah aku tempat mas firman aku bilang mas firman kan terus ternyata itu mas Ari Samsuddin mas Ari Samsuddin lealaseh terpadu saat ini aku pertama kan ngambil di kepala TPU Pak Sumarsono kan ternyata sama Mbak Oli Mbak Oli itu angkatanku apa dia hukum Oli Astria Virginia itu loh yang aku biasanya apa aku foto dia mesti komen di dosen UPN itu angka Oli kan tadi aku foto Mbak Olinya terus Mbak Oli Oli Oll bukan Oli Murs penyanyi itu ya Oli Murs penyanyi zaman uner Oli Murs Oll Murs iya kan Oli Murs iya itu zaman uner karena aku anak radio jadi aku tahu semua lagu itu aku tahu liriknya tahu judulnya tahu semua itu aku udah katang lagu itu jadi aku semua tahu terus Mbak Oli gitu kan Pak Sumarsono hmmm reiki mane ayo kamu ngaku-ngaku lagi enggak enggak pak beneran pak coba lihat namanya oh iya namanya udah Riza untuk nggak ngaku-ngaku lagi Mas Adi lagi enggak pak di lap terpadu satu gitu tuh mbak kamu terpadu satu atau terpadu dua gitu kan di FEBA ada 3 lab lap akutansi Mas Adi terpadu satu dua tuh sama Mas Firman gitu terus apa mbak kamu lab terpadu berapa aku dua mbak berarti kamu satu oh kamu dua ya mbak Oli ya oh ya kita bareng yuk kamu ambil berkas kan mbak aku udah nanain terus habis itu naik kan terpadu satu oh terpadu satu ya aku mbak ya terus ih itu ada apa mobil TNI nya adiknya mbak Diana iya ambulans itu lho mayat kayaknya iya kan mbak Diana kan adiknya TNI semua kakaknya juga keluarga keluarga TNI gitu dia udah diem banget gitu terus habis itu apa pas aku masukkan terpadu satu Mbak Rizaya gitu Mas Aris Amsuddin gak lama Mas Aris Amsuddin itu kelahiran 1993 seingatku kalau gak 1993 ya 1992 gitu temannya Mas Agus loh Mas kamu kan ini apa orang IT iya mbak soalnya kan disini kan masih Mas Firman cuman Mas Firman itu bukan teknisi loh aku tanya tetap Mas Adi kok gitu apa iya tapi kan bukan teknisi Mas Firman sama Mas Sandra oh yaudah terus sebelah siapa yang Mbak Oli terpadu dua Pak Mus Pak Mus itu apa teknisi juga IT yang sama Mas Agus itu kan kita serang sama Mas Agus di IT oh iya yaudah Pak Rizaya kan ini iya Mas Aris Amsuddin ada kok FB nya terus tuh wala mbak wala mas Adi aku gak eh kok mas Adi aku ingetnya mas Adi loh wala mbak aku ingetnya mas Adi loh lho lho aku mau ke LPM ya aduh Mas Adi di yegi si ndet gue kempesin nih iya kan ini mas Aris mbak gitu ini Aris mbak oh ini mbak Riza wala sama Riza toh eh tau gak sih aku loh kemarin ngawas sama Mas Adi ya tendisinya Mas Adi dia bilang gini kalau mbak Riza tak turu ah gitu coba aku ngajar banget jago ya mas Adi kan gitu iya kalau mbak Riza tak turu ah turu beneran dia aku ngajar banget gak sih anak itu asik mbak Riza aku bisa tidur katanya gitu ya Allah bisa ya ah ini beneran nih sama mbak Riza kataku tadi itu asik aku bawa turu ya Allah dia emang sukanya turu lepar di karpet terus hok 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 adi di karpet mana adi di kursi ya turu gitu ya Allah Mas Adi ya Mas Mulo Mas Aris gitu ya Mas Aris kan mbak mbak sebelah itu pak mus pak mus IT jadi mereka gak ada yang bisa teknisi kan karena kita kita kan yang ikut apa ee trainer untuk UTBK kita yang diajukan karena kan UTBK vital kan mbak ya jadi kalau mereka gak bisa teknisi tapi Mas Adi bisa Mas Adi kan udah biasa ngurus IT mbak wala wala reiki iya mbak wala wala Mas Aris itu ada aku ada dvp keman dvp sekarang itu yaudah ini apa dibuka PPM ya Allah semoga turun suratnya enggak besok deh besok kan terakhir upload dia acu iya dong kelambi aku udah sold out iya yang krem dibeli mbak diana ini warna agak pink sih ini bukan krem ya ini agak pink yang ini ivory ada lagi yang warnanya kemarin tuh warna apa ya krem ini ini agak keping nih baju ini cuman kayaknya kena backlight gitu ya iya aku gak bisa kebut-kebutan lagi gak ke Ruby hahaha he episódio ama obviously emang i enggak enggak emang emang mbak rosa lagi terus habis itu apa nggak bisa ngebut lagi Aduh Pak becaikirnya patah surung Pak tak bantu surung ayo ya apa ya apa Pak tak bantu surung nggak usah ayo ya bakul gue ada lagu yang bagus ya habis itu putra kraton itu ada truk Aduh lagi males aku lagi gak mood urusin manusia ya cowok kan manusia lagi males lagi ngurusin kerjaan aja iya nggak usah kebutan lagi tau singa singa tuh lebih ngebut lagi dari aku iya singa itu ya kalau ngebut tuh wes gak cuman goleng-goleng terbang goleng ngayang singa itu iya Mbak Diana tuh masih apa kamu tahu nggak sih Omi Mbakmu itu kalau nyetir tuh sampai goleng itu lho apa deh iya Mbak bener aku waikala kamu tahu singa itu iya Mbak bener-bener ya Iya bener kan Iya terus sampai bahasa hari itu ya naik sedang itu loh apa dek sedang itu Iya sedang yang twincam Corona itu kan Mbak Iya twincam Corona yang hitam itu iya Mbaknya ini lomba Iya benerin aku bawa api live aku Aduh ada sepedanya undut nih undut juga kalau pembalap tahu dia kalau ngontel tuh undut kan terus ngontel itu sampai yang itu loh genceng banget itu loh ngontelnya sindut iya keluarga pembalap singa tuh kalau aku masih ngai tuh iya sampai ngepot gini ingat bener ya Iya kalau enggak sih deh aku tuh pernah ingat jadi kita upacara tuh kayak ada acara apa gitu loh deh iya Mbak terus habis itu mohon itu kan ngebut ya dia tuh enggak bawa sepatu sekolahnya dikirin sepatu sekolahnya ada di sini kan di mobilnya kita nggak bawa bayangin dari semala ke rumah muda Hai ya Mbak Iya nangis terus dia habis sampai ke dia ngambil sepatu kan terus dia sampai ke mana ke sekolah ke semala itu sekolah dia nangis karena ikut pacara terus dia distrap apa ya seingatku gitu dia si distrap dia nangis karena ngambil sepatunya nangis capek aku ngebut ini ini Mbak Iya Mbakmu itu Iya Mbak dia tuh sampe ngepot-ngepot gini loh aku tuh aku pernah ya waktu SMP kan aku SMP sering tinggal antar jemput ya kan pagi banget kan jam berapa gitu dah metuk kan terjemputnya aku sama Robby sama Kiki sekian terus aku masih bareng singa bareng singa terus kan dia ngepotkan ini terus aku turun dispensa turunin yang di bukan pensanya yang disitu terus aku aku suruh melaku aku masih ada-ada kursus buat unggung muter bisa ngebutkan ngomong gitu terus aku penambah sama dia tuh kan dia sering kalau pulang sekolah tuh mesti mantap rumahnya Mbak Dewi Mbak Dewi mau jadi-jik tapi nggak jadi gitu kan jadi ketemu Mbak Dewi itu sogih banget walaupunnya tidak taran anaknya dokter itu masalah seingatku gemuk-gumuk wajahnya bunder kudungan itu putih yang nggak putih sih bersih gitu kayak orang Sunda gitu kan terus habis itu apa Mbak Dewi itu gini iya si Allah itu loh masa nyetir sama yang ngepot-ngepot gini iya loh Mbak aku tuh sampai yang gini-gini yang pegangan ini loh ngepot-ngepot gitu kan aku masih SMP SMP kelas berapa kelas 12 ya belum bisa nyetir aku bisa nyetir kelas tiga mom itu lebih ngeri terus Mas Singa itu ya kan memiliki PLN kan di olah eh Jakarta Pusat terus dia itu kalau ke apa dinas ke Tangerang ke Bogor itu kan untuk rekrutmen ke mana Bekasi pokoknya jagot-tabek kan lewat tol terus ini mungkin ngabarin Mas Singa aku tuh masih sampai sini terus itu udah nyampe itu gantes Mas Singa gini bukannya kamu tadi masih sampai sini ya kok udah nyampe rumah gitu kan terus sungguh Singa gitu kan Singa biasa terus habis itu apa ini terbang lo popinya ya bener-bener soalnya singa tuh kalau nyetir lebih ngeri dari aku aku tuh mungkin masih amatir ya aku di mer itu udah kecek ke 10 polisi ada tapi aku nggak pernah berhenti iya di meri misalnya aku nganterin Mbak Rosa itu ya dari nganterin Mbak Rosa aku udah kecek ke 10 kali kan aku setiap hari kan sama Mbak Rosa terus kan dulu udah ah udah ratusan kali sama Mbak Rosa kan terus aku nyaman mesin lu hotmail kan sepanjang malah aku ngebut kan entah naik ras naik ras kalau aku refund aku masih naik ras terus kan naik ras silviku itu kalau enggak naik apa eh ini CRP nya Deddy pernah terus naik calya itu aku udah ketangkep sepuluhan kali lah belasan kali itu nggak pernah ketangkep ya aku heran tuh pernah pak polisinya tuh megang spion ku aku kan dari lamu merah sini kan terus aku di sebelah kiri aku laju kunceng hijau kan kunceng dari kiri coklat nganan gitu kan jadi aku ambil jalur belak tuh loh terus polisinya menggunakan gini ngekel spion ku tak suasah untuk nggak jatuh ya aku sebenernya nggak akan jatuh ini nggak akan jatuh nih Pak ini Pak ini nggak akan jatuh terus ya ini udah aku udah ngewepek gitu Iya itu aku udah kecek itu dan aku nggak pernah ketangkep dan aku nggak pernah bayar itu aku masih amatir Singa tuh mungkin ketangkep ya dia udah ketangkep Hai dia mau ketangkep apa udah mau ketangkep tapi saking pintarnya dia pasti polis itu nggak bisa sampai pegang apa pegang mobilnya saking pintarnya dia ini nggak singa itu Oh singa lebih ngeri dari aku Daddy aku malah stor nyowo jadi dari aku tuh kan nyetir ya nyetir dari aku tekel sampai aku uner itu kan mesti PP Yogyakhan tiap lebaran tiap pacar apa aku sama singa kan di belakang masih kecil kan masih tkst gitu terus aku sama singa masih di belakang di belakang sini terus habis itu aku dia sama Mami kan terus aku ini yang aku paling ingat ya singa kan mesti nggak ngurus jalan kan dia nggak ngurusan aku ya cuman jalan mesti jadi itu kalau di apa lawan arus saya ada besok truk dia masih berani ngebut jadi persenalnya dikecilin kalau misalnya kita mau kecepatan kan sampai 100 120 kita harus pakai untuk ngebut persenalan tiga sama empat hingga empat limung itu lebih laju daripada kita pakai persenalan lima atau enam itu kan di CRV ada enam kan jadi kita persen tiga atau empat gitu laju kan jadi itu depannya bestrak tuh udah di stor nyowo aku nggak bayangin mungkin kalau misal aku kecil di di stor nyowo kayak gitu udah nggak karuan remuk awal iya kan jadi stor nyowo depannya masih nyempel di tengah-tengah itu bisa aku aja masih apanya nyalet nyalet tapi aku mesti apa ya duga-duga lah gitu nganti-nanti banget gitu nggak pernah mencari orang lapun aku ngebut ya sebiasa mungkin lah nyawa lo nyawa orang lo yang gitu gitu ya gitu terus habis itu apa iya itu gitu terus habis dari apa Deddy kan terus bumi aku pernah cerita Deddy itu waktu dia pokoknya lulus UGM dia itu mau eh masih pacaran sama Mami aku dia itu keterima di BUMN PTPN di Medan PTPN berapa ya PTPN 5 by PTN PTPN 5 di Medan dia keterima justru dia tuh udah punya motor entah motor bebek atau itu terus dia kecelakaan di jalan apa sudah mau mati Deddy aku kecelakaan tangannya udah remuk patah-patah tulang terus sudah sudah ya sudah mau matilah intinya terus kata mamah aku itu untung masih hidup papa kamu gitu jadi apa ngebut naik motor juga ngebut itu 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 sebelum ke apa sebelum ke Medan kan di Medan berapa tahun gitu kan terus baru keterima PNS di penempatan Banyuwangi PNS Departemen Kooperasi apa ya terus dia PNS lagi di Kemhan terus si penempatannya di UPN jadi dulu Deddy aku belum tahu kalau jadi dosen taunya dia daftar di di Kemhan taunya ditarik sama prof.parlan itu pengangkatan PNS prof.parlan yang Deddy nya Mbak Fonny itu jadi itu seada sejarahnya jadi kita tuh selain berkaitan jadi Mas Aris pun itu anaknya siapa ya Mas Aris Samsuddin tuh ada kok di FB anaknya tuh nggak ngaku tapi dia senom dia belum nikah dan kelahiran 93 Cecil kan itu terus habis itu iya jadi kebanyakan kita tuh yang anak-anaknya dia alumni UPN juga kembak Fonny jadi dia dia alumni UPN kerja di UPN anaknya orang UPN juga gitu Mas Agus juga apa alumni UPN anaknya orang UPN kerja di UPN jadi IT pusatnya gitu jadi dia semuanya orang UPN itu ya terus habis itu Deddy ku tuh nggak tahu kalau dipel di PLN sama di UPN jadi dia daftarnya di Kemhan di taruhnya di UPN gitu jadi dulu masih punya Kemhan terus dibeli kemenristek Dikti kemenristek Dikti terus habis itu dia sekarang eh apa Kemdikbud ya udah Kemdikbud gitu jadi semenjak temanristek Dikti itu itu tanahnya Kemhan jadi ada berita mau dipindah ke Jember jadi karena ini ditarik Kemhan karena yang dirungkut 22 hektare itu yang beli profarlan maksudnya yang ngajukan semua urusannya itu profarlan yang dari tambak bayan UPN tambak bayan ke UPN rungkut ini yang beli profarlan itu 22 hektare yang dirungkut itu itu mau dipindah ke Jember semua karena ini ditarik Kemhan gitu ada beritanya gitu tapi kurang tahu lagi kok udah dibeli sama Kemdikbud gitu eh kemenristek Dikti ya eh udah Kemdikbud iya gitu terus ya udah jadi aku tuh juga pernah kecelakaan motor kayak gitu ya terus habis itu ya udah kehabisan darah gitu golongan darahnya ah terus habis itu apa eh pernah juga kecelakaan waktu kelas 1 SD aku pernah cerita pernah aku live in terus pernah aku apa aku ketik DFB ya tuh ke jurang di Wonosobo jadi gue jurang di Wonosobo kelas 1 SD berarti singa itu kelas 5-6 SD ya terus di belakang itu naik sedan sedan Toyota Corolla warna merah makanya daily aku sama aku kan enggak pernah mau punya mobil warna merah lagi gitu ini bisa nyanyi oh ya bisa nganggung ikhilo set berat-berat kabel sembola Aduh kayak gitu kan habis itu apa eh apa jadi ya jatuh ke jurang di Wonosobo jadi Budi aku kakaknya Mami itu tinggal di Wonosobo gitu tinggal di Wonosobo terus habis itu aku nggak satu SD ya ada bahasa Nikem aku singa Mami Daddy jadi aku tuh hujan deres kan Wonosobo kan gini jatuh ke jurang 3-5 meter 3-6 meter bayangin mobil Toyota Corolla tahun berapa itu ya merah jatuh ke jurang 3-5 meter jatuh ke jurang kayak sawah gitu sawah yang masih apa ya masih rumput ya sawah lah atau ke jurang jadi selip jadi jadi aku mau nyalip depan ada base tapi dia nyalipnya keginin tuh dia mau akhirnya nyalip di tengah-tengah yang tiga tuh tapi dia keginin akhirnya terjun terjun jadi jadi aku mami aku ini kan kaca ya kacanya tuh mami aku mungkin karena hujan deres ya jadi kita nggak pakai AC terus jadi kacanya dibuka segini kan mami aku tuh ininya masuk ke kaca jadi telinganya mami aku aku kelas SD tuh sampai nggak masuk sekolah berapa bulan gitu sebulan aku nggak masuk sekolah jadi setelah lebaran tuh kan udah masuk kan nah sekolahnya kelas SD temenku nggak ngerti Lazario nggak ngerti Masonium belum ngerti kan si Cili jadi mami aku tuh telinganya ini itu itu gopil telinganya ini gini loh apa sih namanya kepotong kepotong ini ini kacanya sampai sini sampai sini sampai sini bukan Joker ya sampai sini kalau Joker kan sini jadi ini kacanya masuk sini masuk ke sini ke sini sampai sini iya jadi nama aku masuk ke kaca jadi kan ini kaca mami aku udah wajahnya penuh darah semua darah wajahnya penuh darah ini penuh darah jadi aku karena ini dibuka ya entah dia terjun dari depan sini ini kacanya udah pecah semua kaca depan entah dia terjun dari sini kan itu kan gini kan entah dia terjun dari sini entah dia terjun dari sini dia ada di bawah mobil jadi mobilnya cempale gini apa i'm not crazy emang gua crazy loh ya aku tuh saking aku warasnya tuh makanya aku kayak gini gitu loh terus apa eh bannya itu bannya jepalik jadi jadi aku ketiban ini loh kap ini loh eh kok kap kan depan apa ini jentengnya tralis eh apa atap jadi dia kena itu ya Allah itu jerambul coba jerambul ini bandonya ya udah dia kena tralis ini ya tralis ini ini menurut aku ya menurut aku ya menurut aku kok kayak samurai kayak membaca uhong terus dia gini kan terus dia terjun terjun terus dia ketiban ini jadi aku kepalanya ini bocor terus aku ini aku kacanya masuk ke sini ini ini gimana sih oh ini 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 kacanya masuk ke sini nih jadi ada kaca yang ngetanam di sini di tanganku ini kacanya masuk ke sini iya mamiku penuh darah mamiku enggak ini mamiku langsung dibawa ambulans ya mami daddy aku kalau daddy aku masih bisa berdiri cuman kepalanya kena terus aku sama singa enggak apa-apa sama mbah enggak apa-apa mbah hanikam enggak apa-apa sama lesiti enggak apa-apa lesiti itu karena kan aku deket kaca kan singa lesiti mbah sanikem mbah sanikem itu kakinya jari kakinya tuh copot semua kukunya kok jarinya kukunya copot semua lima itu terjepit pintu terus singa itu sininya sininya entah kayak kena-kenal potnya mobil ya sininya itu blonyoh singa itu bernanah gitu sininya plock gitu terus lesiti itu cuman apa kayak kebentok gitu badannya biru semua kalau aku ketanam kaca di sini ini loh ketanam kaca jadi jadi waktu aku apa kaget kan menuju mobilnya jempale mamahku sudah penuh darah wajahnya ya sudah gini penuh darah kira namaku udah mati itu terus aku bilang gini apa langsung dibawa ambulan kan namaku tolongin orang aku naik mobil aku mbah sanikem mbah sanikem kan masih muda ya masih muda ya masih se daddy aku mami aku kan sekarang gitu jadi masih muda mbah sanikem ya terus lesiti masih chile kan lesiti paling seaku ya lesiti seaku ya lebih kecil lagi mungkin ya masih masih apa jensi apa 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 tadi aduh 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 terus abis itu kan apa yang lagi lagu jaman uner enggak sih abis itu kan ini enggak ada jadi aku apa namanya aduh apaya itu aku naik mobil apa mobil box hitam dibantuin orang ya jadi aku lesiti mbah sanikem singa naik di mobil kap hitam daddy hamamiku di ambulance gitu mamahku udah penuh darah suka karuan wajahnya penuh darah yaitu mamahku sampai apa ya sebulan itu ya wes itu kayak orang mati sebulan udah kayak orang mati terus aku langsung dibawa ke ini terus tanganku diambil dicabut kacanya singa sininya berewok singa tuh kayak Robi Robi tuh pernah wajahnya tuh ketiban aspal waktu sama Rina Agata inget banget kan aku Mbak Fir itu pernah cerita soalnya aku ya inget sih cuman aku sekelas sih dia pernah ketiban aspal terus wajahnya tuh bernanah semua terus diperban singa ya diperban wajahnya tapi sini diperban sini gitu udah terus habis itu itu apa nenek aku kukunya cepet semua jadi kakinya penuh darah nenek aku itu kalau Le City yang paling nggak kenapa-napa Le City cuman kayak lebam-lebam gitu iya terus habis itu aku yang kaca terus aku langsung ke mamah kan tapi nggak boleh ke mamah terus apa singa bilang gini kalau mamah nggak ada udah nggak apa-apa gitu itu katanya singa gitu kan singa SD udah udah sefania gitu ya fania kan kelas 4 SD kan eh kelas berapa ya kalau sudah sefania sudah genah kan udah SD udah mau epanaskan dulu terus aku kan masih kecil banget baru masuk SD kalau mamah udah nggak ada nggak apa-apa gitu mamah tuh sampai nggak bisa kerja 3 tahun gitu karena iya pembicaraan bicara nggak bisa bicara kan nggak sini jadi telinganya tuh sekarang masih ada bekasnya nih telinganya tuh kepotong dari sini-sini tapi untungnya nggak kena nggak sampai kena tulang rahang cuman sampai ini tapi kan pengaruh ke kepala kan makanya apa sesuatu yang ini ya misalnya orang kecelakaan atau apa sesuatu yang kena kepala itu darahnya lebih banyak gitu karena semua pusat itu di kepala gitu semua darahnya lebih banyak makanya mamihku waktu kena ini kena dari sini-sini itu darahnya banyak banget wajahnya tuh berumuran darah lu ini aku bener loh aku nggak mengada-ngada loh ini aku ngomong suai kenyataan gitu sama terus aku akhirnya nyungguin di Jogja dibawa ke Sarjito eh di di Wonosobo di Wonosobo terus habis itu dirujuk ke Sarjito ya karena Wonosobo waktu itu rumah sakitnya masih rumah sakit biasa iya sebenarnya itu karena kecelakaan mami aku terus jadi aku nggak apa-apa jadi aku tuh sehari nggak apa-apa terus langsung ngeliatin aku pokoknya 5 jam setelah itu jadi aku nggak apa-apa terus dia langsung berdiri kan dia langsung nyariin aku singa sama ibunya kan mbak Hanikem sama adeknya oleh Siti itu iya jadi aku terus ya ampun kamu nggak apa-apa nak terus dia udah mikir kita tuh mati gitu karena dia mikir aku sama singa tuh udah mati gitu kan terus aku udah ini tuh diperban kan karena kan kacanya masuk kesini jadi itu aku kecelakaan cuman itu akhirnya sampe sekarang mami daddy tuh nggak pernah mau punya mobil warna merah dan kemudian jadi aku bilang gini aku kecelakaan cuman aku itu selama waktu kecil di rumahnya Adi itu itu pun juga kepelit kenapa lepas maka alesku tuh petal alesku tuh petal ini loh nah ini loh kena disini nah itu pokoknya sesuatu yang ada di area kepala itu darahnya banyak gitu jadi kalian kalau misalnya kalian kenapa-napa gitu ya darah kepala tuh darahnya banyak sekali gitu daripada darah di tangan di kaki gitu mami aku tuh padahal cuman sini kan cuman daerah telinga sama sini itu darahnya banyak banget iya gitu iya gitu terus abis itu ya udah terus nama aku sampe gak bisa ngomong berapa tahun gitu akhirnya udah gak apa-apa iya sekarang mau ngajukan profesor kita berapa kita berapa jadi terjun yang aku pikir tuh untuk gak meledak ya mobilnya iya kalau meledak ya aku udah mati dari SD sama singa udah musnah keluarganya jadi mami aku udah mati loh bacai lagi aku mau noahnya aku lagi males lagu cinta gak mau lagu yang cowok-cowok gitu males pengen lagu yang hello what's it to me pengen lagu yang biasa gitu iya jadi gitu kan jadi ya aku kecelakaan waktu itu kecelakaan aku itu waktu jatuh itu ya gak kelas 1 SD ya kelas berapa ya kelas 3 apa ya kelas 3 SD pokoknya aku gak mau sebulan soalnya waktu aku jatuh di AD ini kelas 1 SD dan itu gak kena kepala jadi aku jatuh perak cuma aku salah apa kepeleset lah udah udah bener otakku udah bener jatuhnya bener udah bisa mikir bener karena kecil udah pelet berdiri gini cuman kepleset akhirnya goling di tangganya terus kena ujungnya apa itu namanya porseline apa porseline 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 iki iki gak pelai porseline ini aku kena porseline jadi darahnya main banget karena kan darah di kepala darah di kepala darah di kepala itu banyak sekali gitu ini ini netes terusnya dari sini iya jadi gak kena kepala del kena kepala ya aku mati lah udah mati waktu itu ya aku mati di rumahnya Adi bener aja terus habis itu ya itu ketakaan itu ketakaan itu jadi jempalnya aku udah ada disini ini kepala aku sama singa sama Mbaha Malik City iya jadi kita masih bisa berdiri kita diangkut sama truk hitam mami aku jadi aku jadi aku juga diangkat di truk hitam tapi kepalanya kayak enggak enggak tau pelipis ya pokoknya dari sini ada darah dia disini kayaknya dia kena kaca disini ada yang kena kaca disini ada yang kena kaca disini ada darah tapi dia udah tapi dia kan dia parah kan karena dia kena kepala gitu lah akhirnya apa eh